selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Allah tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik selamat menikmati 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 Yang kedua bambu ukuran lebar 1 cm panjang 80 cm Kemudian bambu ukuran Lebar 1 cm panjang 40 cm Kemudian benang wall Terus gunting dan juga Lem nah ini bahan-bahannya Untuk membuat mainan yang Dapat melayang yaitu Layang-layang ya layangan Mungkin anda soleh-soleh semua sudah Pernah membuat layangan ya Baik selanjutnya Ini cara membuatnya Pertama letakkan bambu secara Menyilang Mungkin anda soleh-soleh sudah tahu ya Cara meletakkan bambunya Untuk membuat layangan kemudian ikat bambu Dengan menggunakan benang Ya kemudian Ikat keempat ujung bambu dengan benang Terus letakkan Ikatan bambu di atas kertas koran Baik kemudian yang kelima Tambahkan 2 cm Untuk garis gunting Jadi dilebihkan ya Kertasnya 2 cm Untuk garis gunting Kemudian Gunting kertas koran Tepat di atas garis Kemudian Rekatkan kertas koran Sampai menutupi bambu Baik kemudian Kemudian selanjutnya Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang Dengan menggunakan guntingan kertas koran Jadi Sisa dari koran itu Dijadikan untuk ekor layangannya ya Baik selanjutnya Sembilan Buat lubang di tengah Yaitu dekat dengan penyilangan bambu Dibuat lubangnya untuk mengikatnya ya Kemudian Masukkan benang Dan ikat ke titik persilangan Dan yang terakhir Ikatkan ujung yang lain Ke ujung bawah rangka Jadi Ikatnya itu di Dekat penyilangan bambu Kemudian di bawahnya ya Dekat ekornya Situ Maka Nanti Layangannya sudah siap digunakan Ya Baik ini Adalah cara membuat layang-layang ya Anak soleh-soleh Baik selanjutnya Disini ini ada contoh ya Contoh layang-layang Nah Yang pertama ini Ya Disiapkan bambunya Kemudian diikat Terus Dipasangkan benang ya Kemudian ini Sudah dipasangkan kertasnya ya Nah Setelah itu Digunting bagian yang tidak terpakai ya Seperti ini Ini ya Ini Ini tidak terpakai ya Dibuang Digunting ini Tapi dilebihkan 2 cm dari benangnya ya Untuk menutupi bambunya Nah Selanjutnya Akan seperti ini jadinya Nah Jika sudah Diikat disini Dekat penyilangan Kemudian di bawahnya Dan ditambah ekor Nah Maka jadilah Mainan layang-layang Baiklah anak soleh-soleh Hal yang perlu diketahui Oleh anak soleh-soleh semua Bahwa kita harus selalu Menghemat energi Nah Jika warga di lingkungan Anak soleh-soleh masih banyak yang belum Hemat energi Maka anak soleh-soleh harus membuat Petunjuk Untuk Menghemat Listrik Menghemat Energi Nah seperti itu Jadi anak soleh-soleh membuat Petunjuk Untuk selalu Menghemat energi Nah begitu juga Air atau BBM ya Air atau Bahan bakar minyak Jadi kita harus Selalu Mengajak orang-orang Atau masyarakat sekitar kita Untuk selalu Menghemat energi Nah ini contohnya ya Contoh Untuk mengajak orang Menggunakan Gambar ya Nah Seperti ini Matikan TV Jika tidak Ditonton Kemudian matikan lampu Jika Di siang hari ya Kemudian Dipasang Di lingkungan anak soleh-soleh semua Kemudian mengajak Orang-orang Untuk hemat energi Membuat masyarakat sadar Akan hemat energi Hemat energi adalah Kewajiban kita Baik Nah ini Untuk tugas anak soleh-soleh semua Yaitu yang pertama Membuat layangan Dengan tepat dan benar Ya anak soleh-soleh Membuat layangan Dengan benar Dan tepat Kemudian Membuat teks petunjuk Tentang menghemat energi Dengan benar Buat teks petunjuk Tentang menghemat energi Dengan benar Baiklah Demikian Pembelajaran kita hari ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bisa dipahami oleh Anak soleh-soleh semua Yang saya berdoa Semoga anak soleh-soleh semua Di rumah Bisa sehat selalu Senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akhiri Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!